Selamat sore rekan-rekan Rekan-rekan henti yang saya hormati Yang pertama, kami hari ini berdasarkan surat pemberitahuan Yang kita terima dari sejak tanggal 27 sampai malam Syukur Alhamdulillah, semuanya bisa terlaksana pendaftaran hari ini Sesuai dengan surat pemberitahuan dari masing-masing Bapak Selon terlaksana Walaupun di awal tadi kita masih ada beberapa sedikit kendala teknis Karena memang pendaftaran kali ini juga menggunakan sistem informasi pencaruan Namun itu tidak berarti karena semuanya dapat dilalui dengan baik dan benar Sesuai dengan kebetulan Kemudian hari ini kita sama-sama saksikan tadi Di pagi hari sesuai dengan surat pemberitahuan di jam 8.30 Kami sudah didatangi oleh LO Kemudian sekitar 1 jam kemudian baru pasangan calon pertama Atas nama Finten Babua dan Kasman Haji Ahmad telah melakukan pendaftaran Dan hasilnya kita ketahui bersama Dokumen yang disampaikan dapat diterima Dinyatakan lengkap dan benar Kemudian yang kedua pada pukul Pukul 11.30 Setengah 12.00 tadi kita juga didatangi oleh LO Dari bakal pesanan calon Setewak dan Maskur Kemudian sudah melakukan pendaftaran juga Dan hasilnya sama Dinyatakan diterima Lengkap dan benar Kemudian pada pukul Tiga Tadi Memang sedikit agak monor Dari sedianya harusnya Surat pemberitahuan di jam 1 Atau jam 13.00 Dan baru bisa hadir di jam 3 Pasangan calon Mugli Stapi-Tapi dan Tony Laos Dan bersama melaksanakan pendaftaran Dan hasilnya juga Dinyatakan lengkap dan benar Kemudian diterima Dan perusahaan kita Melaksanakan pendaftaran Pasangan calon keempat Di tahun 28 ini Yang ini atas nama Matius Stapi Pasmayeko Dan Abulasi Sakin Yang memang dari sisi teknis tadi Kita sudah berkonsultasi dengan teman-teman Bawaslu Dan sisi ketentuan Yang penting Bakar pasangan calon Atau KMO-nya Sudah bisa hadir di Tempat pendaftaran Dan melakukan registrasi Sebelum Penutupan jadwal pendaftaran Dan tadi sama-sama kita saksikan Semuanya sudah hadir Pada saat Sebelum jam 14.00 16.00 Dan setelah itu Baru dihadiri Sekitar Kemudian baru dihadiri oleh Bahkan pasangan Calonnya Dan Prosesi pendaftaran Dilaksanakan dengan baik Sesuai dengan prosedur Hasilnya sama Dinyatakan Dan kau benar Dan diterima Demikian mungkin itu Beberapa hal Untuk hari ini Yang dapat kami sampaikan Secara pelembagaan Jadi kami ucapkan terima kasih Dekan-dekan wartawan Yang sudah Standby Sudah mengikuti Pendaftaran ini Dari pagi sampai Hari saat ini Silahkan Pekan-dekan wartawan Ada hal yang perlu dikonfirmasi Silahkan Siap Mungkin begitu Atau saja Setelah Tahap-tahuan Terima kasih Ini Tahap terikutnya Apa saja Terus Kita mau Dimiliki waktu Berapa Untuk membaikkan Atau Baik Yang pertama Tadi kita juga Pasal pemberian Tanda terima Itu kita juga KPM Menerbitkan Surat pengantar Untuk Pembersihan Kesehatan Nah Supaya kita Bersama Jadwal Pembersihan Kesehatan Yang di rumah Sakit Kasa Pasal Internatif Itu dimulai Sejak Pendaftaran Hari bertahun Tahun 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 Sampai Dengan Tanggal 2 September 2024 Kami Tadi Menyampaikan Ke Eloho Agar Tahapan ini Bisa Berkoordinasi Kembali Dengan kami Sehingga Kami bisa Menyampaikan Ke tim Pemeriksa Rumah Sakit Asan Basuri Agar Pemeriksaan Kesehatan Dapat Diatur Karena Seperti kita Kita Bersama Bahwa Di Maluku Utara Rumah Sakit Terunjukannya Hanya Satu Sehingga Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Rumah Sakit Asan Basuri Memfasilitasi 10 Kabupaten Kota Plus Provinsi Maluku Utara Sehingga Kami Butuh LO Dari Masing-masing Bakaran Pasanan Salon Untuk Paling tidak Mengkonfirmasi Kehadiran Kapan Mau Dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Kemudian Tahapan Lain Setelah Ini Tim kami Di KPU Tim Pemeriksaan Tim Verifikator Akan Melakukan Verifikasi Dokumen Sarat Calon Yang Sudah Diserahkan Tadi Baik Itu Melalui Silom Sehingga Ini Kita Menunggu Saja Nanti Sampai Dengan Tanggal 6 Nanti Pemberitahuan Ke Masing-masing Bakal Tanggal 6 September Itu Akan Pemberitahuan Dan Masing-masing Pasanan Calon Tertanya Hasilnya Apabila Masih Ditemukan Dokumen Sarat Calon Yang Belum Benar Maka Akan Disampaikan Untuk Perbaikan Masa Perbaikannya Itu Tanggal 6 Sampai 8 September Itu Masa Perbaikan Setelah Itu Kami Konfirmasi Lagi Lho Bahwa Hasil Perbaikannya Sudah Benar Atau Belum Selanjutnya Akan Kami Lanjutkan Dengan Tahapan Verifikasi Faktual Dokumen-dokumen Yang telah Verifikasi Secara administratif Setelah Itu Sampai Batas Waktu Telah Ditentukan Kemudian Nanti Seperti Kita Bersama Tanggal 22 September Itu Hari Dimana Akan Daukan Penetapan Pasanan Calon Dari Bakar Pasanan Calon Menjadi Pasanan Calon Bupati 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 Seperti itu Ada lagi Apakah Dari KPU Sampai Besok Pendaftaran Apakah KPU Sudah Terima Soal Sudah Pemirsa Besok Hari Ada Pas Pendaftaran Terima 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 Proses Pendaftaran Kita Konsisten Dengan Ketentuan Bahwa 3 hari 27 28 29 Dan Besok Haripun Kami akan Kita buka Layanan Pendaftaran Sebagaimana Kita Ketahui Bahwa Alokasi Waktunya Kita buka Mulai Jam 8 Pagi Waktu Indonesia Timur Sampai Dengan Ditutup Jam 23 59 Malam Waktu Indonesia Timur Kami Sampai Dengan Sore Hari Ini Belum Disampaikan Konfirmasi Terkait Dengan Sudah Pertaruan Pasangan Pasangan Calon Mana Yang Kita Menunggu Saja Sudah Pertaruan Ini Kami Senang Tersenang Menyampaikan Ini Ketemuan Pertaruan Agar Pembukaan Pendaftaran Ini Tetap Dibuka Sampai Dengan Tanggal 29 Pukul Jam Lapan Sampai Dengan Jam 2003 2009 Kita Menunggu Saja Kira Kira Seperti Itu Pasangan Pus Sampai